Selanjutnya kata kakak semuanya Aku Jasmine dari Tempo Aku mau nanya soal Ini sih soal filmnya langsung aja ya Karena kan kemarin Sebelumnya aku sempet wawancara kak Putri Lewat Daring Tapi Itu kak Putri Iya aku Terus kakak kan sebut bilang Syutingnya tuh di Magelang Nah itu Selama syuting ada gak sih kak Mungkin Eksperience yang Kakak kan baru di film horror Eksperience yang mungkin kakak alami Ketika disana dan mungkin kebawa Sampai sekarang gitu Kakak berdua Eksperience yang Kalau dalam konteks yang menyeramkan Atau yang melihat sesuatu Yang tidak kasar mata Kalau aku pribadi Sebenernya gak ada itu Tapi aku bisa merasakan aura-aura Yang Mencekam Aura-aura Misterius yang tercipta Aku gak tau gimana Gimana terciptanya Tapi di saat di set Kita udah masuk karakter Dan masuk ke set itu aura Mencekamnya Aura gak enaknya Nah itu tuh gak ada disitu Jadi membangun adagannya Serakin believeable Itu Itu salah satu yang aku perhatikan juga Anak artnya Terus Pak Tewe juga Mengolah gambarnya itu Keren banget Jadi walaupun Setnya Kita cari set kan Tapi dibangun believeable Buat penonton nanti Dan membangun Dianta kita Misteri horor ini semakin terasa Tapi kalau pengalaman horor itu gak ada ya Gak mengalami gitu Untungin Ambilannya kalau aku Jadi aku gak ada Enggak ada sih Tapi mungkin ada rasa-rasa Takut dikit gitu Karena kan aku orangnya juga penakut ya gitu Jadi dikit-dikit Kayak di kamar gitu Kita kan nginep di satu hotel Hotelnya enak segala macem Cuma aku Lama beradaptasi sama tempat baru Jadi waktu masuk Ada suara dikit kayak Ada suara Ada suara Terus kayak lampu tiba-tiba mati Mungkin di listrik atau apa Aku yang bisa Aku kesini Bukan mau ganggu Aku kesini Cuma mau shooting Kayak gitu-gitu aja sih Mungkin kan aku juga penakut Jadi kesugas hal-hal Tidak menyenangkan Tapi kan ini pertama kalinya Kak Putri main di film horor juga Itu Jadi kesenangan sendiri Kak Putri gak sih Dan pengen lagi gak sih Nanti kalo mau ditawarin film horor sendiri Kak Iya ini tuh kayak Taman bermain aku yang baru gitu Kayak Putri dikasih suatu hal Yang belum pernah Putri olah sebelumnya Jadi kayak Ibaratnya Putri duduk terus dikasih tanah liat Lo bentuk deh nih gitu Jadi ada rasa Oke aku akan bentuk Kayak gimana Oke ini medium baru aku untuk bermain Jadi rasanya itu Kayak shooting posesif dulu gitu ya Masih belum ngerti apa-apa Masih baru Nyemplung Di dunia film Nah ini aku juga ngerasain Nyemplung baru DJ Frame film Dan ternyata Awalnya takut Tapi karena Disupport sama Semua cast yang sangat luar biasa Semua crew yang juga Sangat luar biasa Jadi rasanya asik itu shootingnya Dan mungkin Akan Kangen Shooting Film Horor Misteri lagi Tapi kalo dapet tawaran lagi main film horor Akan menerima atau Tergantung Tergantung skrip Tergantung sutradara Dan Tergantung Karakter yang ditawarkan seperti apa Kalo tadi kan Putri Sepertinya Merasa takut Terus mungkin cara untuk menguranginya Terus seperti apa Dari Kak Bismarck Mbak Putri bisa Berbagi Kayak Ngurangin rasa takutnya Biar Selama shooting bisa biar nancar Atau bawa barang-barang apa gitu Barang-barang Barang kesayangan Maksudnya Barang kesayangan Lagu Dengerin lagu Atau apa yang Aktivity yang dilakukan Untuk mengurangi rasa takut Mungkin aku mengalihkan perhatian ya Seumpamanya Aku lagi fokus ke rasa takut Jadi aku alihkan Yang Membuat aku make sense Sebenernya kayak Mbak Putri tadi yang Mungkin suara Apa namanya Ada binatang Aku selalu punya Kuasa best thinking Kuasa best thinking Gak arah sana sih Jadi Enggak Apa Lumayan tebal sih Soalnya aku orangnya no maiden ya Jadi orangnya pindah-pindah Jadi udah lumayan tebal terhadap Itu Luar biasa loh Luar biasa Hurul Pak Putri yorum Kalau aku di luar set Aku kalau ada rasa takut Ini bisa mengalihkan dengan Dengerin musik Dengerin lagu-lagu yang upbeat Terus nonton TV, nonton apapun itu, buka Tiktok, buka Instagram, bunyah something apa gitu, cekilan gitu. Iya kan, tapi kalo di set, kalo udah rasa takut, aku keep rasa takutnya. Karena mungkin itu yang dibutuhkan untuk karakter aku, khususnya, atau mungkin juga karakternya Ragus. Untuk ada rasa takut di dalam diri kita gitu. Jadi itu yang mempermudah kita untuk menjalankan setiap scene-scene yang ada. Buat lebih, biar mendalami karakternya gitu ya. Kalo setelah syuting itu sempat kayak masih ada rasa takut ga sih? Kayak udah kan proses syuting. Masih kebawah-kebawah ga sih rasa takutnya? Kayak di rumah atau di tempat lainnya? Kalo aku ternyata lebih kebawah rasa takutnya saat menonton film horor. Daripada waktu akhirnya menjalankan proses syuting film seri horornya gitu. Tapi ada kebawah sedikit-sedikit pasti ada gitu. Kayak takut aja semuanya gitu. Kayak masuk kamar mandi, atau kayak liat kolong bawah kasur, ya kan. Parno ya. Parno harus jadinya gitu. Tapi ya dinikmatin aja. Kak, ini kan kerjasama dengan film Eksuma gitu. Nah mungkin boleh diceritain ga seberapa dekat dengan film Eksuma ceritanya gitu. Mungkin diceritain apa yang bisa diambil ceritanya apakah sama? Atau bagaimana pendekatan dengan Eksuma sendiri saat itu? Kalo kita harapannya pasti sesukses. Eksuma ya. Dan kalo secara rasa pun sebisa mungkin menyuguhkan family production yang mirip ya yang sama ya. Supaya bisa diperima dan juga bisa diperima sama penonton nanti ya. Ya betul. Terus yang aku liat juga, aku sih belum nonton film Tegusan Dosa. Tapi diliat dari trailernya, aku bisa melihat benang merah antara Eksuma sama Tegusan Dosa. Itu misteri. Suasana horror yang dibangun itu bukan berdasarkan kita melihat sesuatu hal, kita ditakutkan lagi oleh sesuatu hal tapi dari ambiensnya sendiri, dari aura peruangannya, dari karakternya gitu. Kita bisa melihat misteri itu muncul dari situ. Dibangun. Dibangun gitu. Jadi mungkin itu benang merah yang salah satunya yang teket antara Eksuma sama Tegusan Dosa. Mbak, disini kan masih berhubungan pertanyaannya nih. Ada satu aktor Jepang yang ikut. Apa? Shogin. Shogin. Waktu di set, suasana set itu gimana saat beradu peran sama Shogin? Terus adakah kendala bahasa atau bisa diceritain berlaluan? Pantaknya dia lumayan lucu ya. Lumayan kocak. Dan kalo abis ngobrolin dia malah ngobrolin kartun ya. Ngobrolin anime. Anggi dulu. Hehehe. Daya. Dan apa? Untuk kendala bahasa, aku memperhatikan dia tuh cepat banget. Kayaknya itu udah seperti itu aja. Dia tuh cepat banget beradaptasi ke inginan sutradara apa. Bahkan Pak Anggi sendiri udah kayak, aku lihat bener-bener seratus persen percaya ke dia. Saat kita reading dan online semuanya, aku merita tuh kayak udah nanti di set aja. Dan literally banyak yang adaptasinya kita belum lebih siapkan. Langsung secepatnya. Ya. Untuk perannya sendiri kan kakak sebagai podcaster. Nah pernah kayak dengerin podcaster-podcaster apa sih, horror juga banyak kan. Itu pernah ngambil dari mereka juga gak sih kayak pengalaman mereka atau segala macemnya kakak untuk mendalami peran sendiri? Kalau untuk mendalami peran, mungkin salah satu hal yang aku lakukan adalah mungkin banyak menonton podcast di dunia. Tadi podcast horror, podcast lucu, podcast informatif atau segala macem podcast aku tonton. Tapi hanya sekedar untuk mengetahui interaksi antara podcasternya dan orang yang diwawancara itu seperti apa sih. Hanya sebatang itu saja. Tapi kalau itu mendalami karakternya, emang dibentuk dari nol sama setiap aktornya dan mas Agir di proses reading. Posternya ada kaya origami burung bangau, itu mungkin boleh dijelasin kaya maksudnya apa sih? Karena itu di trailer juga ada konsenternya, mungkin boleh ceritain. Maksudnya adalah karpas. Maksudnya ada kaya bunga bangau itu kaya sebuah harapan gitu. Emang apa sih, kenapa harus dengan ada bunga bangau? Kalau gitu kan di posternya disenterkan gitu, dipengahukan. Maksudnya ada maksud dibalik? Kalau menurut aku ya, si origami bangau ini, itu yang akan menghubungkan semua titik-titik yang terpisah-pisah di filmnya. Nanti akan ada momen dimana si origami bangau ini yang akan menghubungkan setiap titik itu. Dan akhirnya kita, oh ini maksudnya. Semacam jeruk kunci ya. Betul. Hati-hati ngomong, tegut keceplosan mungkin. Tapi Kak, melihat film horor di Indonesia ini kan sangat digandrungi banget ya, maksudnya masif banget produksinya juga. Apa yang membuat film Tubusan Dosani berbeda atau lebih menarik atau punya charm sendiri buat ditonton sama penonton Indonesia? Sebenarnya aku sedikit senang. Maksudnya aku benar-benar senang di Indonesia itu lagi banyak banget film horor ya. Dan kita di sini di film Tubusan Dosani itu untuk berpartisipasi di, bisa dibilang, pestanya film horor di Indonesia. Dan setiap horor punya istimewanya masing-masing. Tubusan Dosani itu seperti yang Mbak Putri bilang tadi, dia merasa punya playground baru kan. Kita sebagai penonton, kita disuguri untuk playground baru untuk menikmati film horor dengan berbe misteri horor ini. Kalau menurutku sih ini ke arah sana. Jadi kayak, press aja dulu. Kalau menurutku. Ya kalau menurutku juga sama kayak kamu, ini film horor, kita bilangnya itu misteri horor karena di sini itu penuh dengan misteri. Semua karakter punya misterinya masing-masing. Semua karakter punya dosanya masing-masing. Tapi base, core dari Tubusan Dosani ini adalah drama. Jadi gimana ya, kayak kita disuguri suatu tontonan yang menakutkan tanpa bikin kita butuh mata. Tanpa bikin kita teriak-teriak. Itu beneran tontonan yang kita bisa ngikutin flow-nya dari awal sampai akhir. Kita akan terhub sama setiap karakternya. Sampai akhirnya tanpa sadar ada rasa ketakutan itu muncul tanpa dibuat-buat. Jadi kayaknya super fresh dan semoga penonton Indonesia juga bisa menikmati dan berkenan dikasih sukuan yang fresh ya gitu. Karena emang lumayan tekan-tekan juga di saat kita sebagai pembuat film menyebutkan suatu hal yang baru, yang fresh. Itu sebenarnya gambling. Kadang bisa diterima, kadang bisa tidak. Jadi semoga Tubusan Dosani ini bisa diterima dan akhirnya membuat pekerja-pekerja film kita lebih berani untuk membuat suatu hal yang baru. Aku merupakan senangnya saat membaca script. Aku belum ngomong film ya. Tapi saat aku membaca script, aku membayangkan cara menikmati film ini bisa dengan muda. Tapi juga saat kalian sebagai penonton, nanti mungkin ada detail-detail yang itu bikin kayak... Betul betul. Betul betul. Jadi seru ya. Jadi ngundang ini ya, kayak perbincangan setelah menonton film gitu ya? Bisa. Harapan nilai sih. Kamu nanya kalau ada gak sih upaya untuk fit in karakter kayak dari segi rambut atau dari segi penampilan dari masing-masing? Bapak. Kebetulan Bapak sutradara kita ini sangat membebaskan kita untuk mengeksplor bagaimana karakter yang akan dibuat. Bahkan aku saat menawarkan, saat hari pertama ini aku menawarkan beberapa bentuk ragus. Pak, ragus ada ini, ini, ini. Bapak pilih yang mana. Kamu yang mau gini. Menurutku yang paling dekat yang ini, Pak. Ya udah, kita eksekusi yang ini. Terus secara lupa segala masing itu... Kalau untuk ragus, Pak. Ya saya panggil itu sangat menarik-menarik bebasan sih. Kalau aku eksplor karakter. Kebetulan karakter ragus ini secara hobi, keseharian itu mirip. Sedikit lumayan mirip sama aku di kehidupanku dulu sebelum jadi aku. Jadi lumayan dekatlah sih. Kalau aku, aku tuh selalu ngerasa happy ya kalau kerja bareng sama sutradara yang emang kasih kita playground. Kayak bisa bebas bermain di situ gitu. Contohnya, salah satunya maksudnya secara penampilan gitu. Kalau aku punya rasa kekuasaan tersendiri, di saat aku bisa merubah bentuk rambut, merubah bentuk badan, warna kulit. Aku tuh happy banget bisa ngelakuin itu. Karena itu menjadi salah satu penunjang karakternya juga supaya bisa dilihat berbeda gitu. Dan di film tubusan dosa ini, aku ingat banget aku tuh merinding hari pertama, hari kedua itu masih rambut itu pendek biasa. Karena habis cuting towel kalau gak selalu ngelakuin itu. Terus akhirnya setelah ngobrol, setelah makan jendun, ini anaknya gimana ya? Dipotong poninya aja. Dipotong pendek, rata, potong poninya gitu. Di situ aku tuh happy banget. Karena ini yang aku mau, ayo kita ubah sedrastis apapun gitu selama ini bisa menunjang karakternya. Dan selama karakternya membutuhkan transformasi yang ekstrim seperti ini, apa enggak? Dan Mas Aminun juga sangat sportif sekali sama kita semua, para cast. Kita mau melakukan apa, kita diskusi, dan kalau itu emang dibutuhkan, kita lakukan. Perang. Untuk karakternya sendiri, ada gak sih yang kalian pelajari gitu? Setelah memeran karakter ini, ini yang bisa didapat gitu dari karakter kalian yang kalian perankan. Kalau dari karakternya Kirta, mungkin aku bisa belajar. Mungkin jangan ambil keputusan, oke, kita harus pikirin. Jangan meremehkan sesuatu masalah yang dihadapi oleh orang lain Kalau untuk kurang lebih aku bisa ambil sebenarnya ada Jadi kalian ngomong aja Bener-bener Masuknya smooth sekali Lalu Kak ada improvisasi gak sih selama main film? Karena kan ini film pertama horornya Kalari juga ya Mungkin kalian kan pasti ngebuildnya juga bareng-bareng lah ketika syuting Ada gak? Pak Anggi ya Iya Mas Angelin tuh Dia tuh ini Fluid banget Spontan Jadi Tapi dia tau apa yang dia mau Dia tau persis shot-shotnya seperti apa Karakter-karakternya mau dibuat seperti apa Jalan diceritanya Dinamika emosinya apa dibuat seperti apa Dia tau persis Tapi Dia sangat membebaskan kita Khususnya di reading Untuk explore sebanyak-banyaknya Nanti aku yang jaga Gitu Jadi mas Angelin tuh eksplor terus Ntar kalo jaga folk kelebihan aku kita kurangin Kalo kurang kita lebihin Jadi Memang se Seasik itu dinamika hubungan pinerja kita dalam mas Angelin ini Banyak Banyak improve kok kita ya Tiba-tiba oh jadi begini Joking biasanya Jadi begini Gitu Tapi seru Seru banget Kau lagi Oh ya Iya Kau pasangin lu Kau pasangin lu kalo nonton Kau lagi Aku mau nanya Kalian-kalian Jadi aku dari kembaran tapi yang lebih genzi Jadi mungkin aku ada 2 pertanyaan yang lebih ke Pertanyaan yang pertama Sen candy Sin